Intro Kak Tere, hari ini kita mau nyanyi lagu apa aja kak? Nanti lagu pembukaannya bertemu dalam kasih. Oke. Terus untuk firman nanti lagunya pembuka hati buku untuk firman. Oke. Eh ayo kita sekolah minggu. Oh iya, aku beres-beres dulu ya kak. Oh iya. Eh hampir lupa. Kak, ngapain kak bawa payung? Iya kan sekarang musim hujan, nanti kehujanan. Jadi kakak sekarang kalau selalu bawa payung. Tapi kan adik-adik di rumah gak kemana-mana. Adik-adik juga pasti selalu siap. Siap apa kak? Siap untuk sekolah minggu di rumah aja. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam manubahnya, bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam kasihnya, berkumpul dalam manubahnya, bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan. Hai adik-adik. Tadi kita sudah bernyanyi ya kak? Sudah dong. Tapi sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, kita mau berdoa. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh kakak Yosefin dari Remaja Katolik Santo Lukas. Adik-adik, kakak Yosefin udah siap nih. Adik-adik udah siap belum? Mari kita tutup mata, lipat tangan, lalu berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Alah Bapak yang mohon baik, terima kasih atas penyertaanmu dalam tidur kami dari malam hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan sekolah minggu. Berkati kami agar kegiatan kami bisa berjalan dengan baik seturut kehendakmu. Demi pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih kak Yosefin untuk pelayanannya. Adik-adik di rumah sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap dong. Kak Meta dan Kak Seni juga sudah siap. Tapi kita nyanyi dulu yuk, supaya lebih semangat lagi. Kau buka hatiku untuk firmanmu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Rauh Kudus yang manis. Tolong aku menuruti firman Tuhan. Rauh Kudus yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Rauh Kudus yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Cerita hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam, terdengarlah suara berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membeli minyak pada penjual minyak. Tetapi, sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai. Dan mereka yang telah siap sedia, masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian, datanglah juga gadis-gadis yang lain itu, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi, Tuan itu menjawab, Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik, sudah dengar Heman Tuhan Tani kan? Kirman Tuhan hari ini bercerita tentang 10 gadis yang sedang menunggu mempelai laki-laki datang. Mereka menunggu dan membawa pelita. Adik-adik, tahu nggak pelita itu seperti apa? Pelita itu seperti lampu. Nih, penerangannya dari api ya. Nah, untuk tetap menyalakan apinya, kita harus mengisinya dengan minyak. Baru apinya bisa menyala. Nah, dari 10 gadis itu, hanya 5 gadis saja yang membawa cadangan minyak. Sedangkan, yang 5 lagi tidak membawa. Setelah menunggu lama, akhirnya mempelai laki-laki datang. Namun, pelita sudah mulai padam. Tapi, 5 gadis yang membawa minyak cadangan dapat menyalakan pelitanya lagi karena membawa minyak cadangan. Sedangkan, yang 5 lagi, pelitanya padam dan harus pergi membeli minyak cadangan. Nah, yang boleh masuk ke ruang perjambuan hanya 5 gadis yang pelitanya tetap menyala. Sedangkan, 5 gadis yang lain tidak boleh masuk karena tidak mempersiapkan diri membawa minyak cadangan. Nah, itu pentingnya persiapan adik-adik. Kita sudah membawa payung sebelum hujan. Adik-adik di rumah tadi juga sudah mempersiapkan diri sebelum sekolah rindu. Sudah makan, sudah mandi, sudah mempersiapkan alkitabnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mempersiapkan diri untuk dapat menjadi terang dan berkat di mana saja kita berada. Gimana caranya? Dia harus menjadi anak yang baik, mau mendengarkan orang tua, mau menolong sesama, dan suka marah-marah. Ayo, apa lagi? Ya, benar. Lakin berdoa dan membaca alkitab. Dengan melakukan semua itu dan jadi anak yang baik, kita sudah siap menyebut Tuhan Yesus dalam hal kita. Terima kasih telah menonton! 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 Tentuayan seneng hai menonton! You're the All my hopes found in you! I can see I kinda love you! Show me your ways, your ways, your truth, you 3 Terima kasih kak Seni punya adik adik di rumah pasti lebih bagus lagi! Nanti adik adik foto terus kirim ke kakak ya! Kakak tunggu lho Nah kegiatan sekolah minggu kita hari ini sudah selesai! Syukur kepada Allah Adik-adik walaupun di rumah aja harus selalu jaga kesehatan ya supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi. Oh iya jangan lupa dukung Bina Iman Online Anak Sekami Santo Lukas Samarinda dengan cara like, komen, share, and subscribe. Supaya kakak-kakak pendamping tetap semangat melayani adik-adik di rumah aja. Doa penutup kali ini akan dipimpin oleh kakak Veronika dari Remaja Katolik Santo Lukas Samarinda. Dalam kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu hari ini, mari kita tutup dengan kata pelangannya, tutup matanya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kegiatan sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman yang tadi kami dengar dapat kami lakukan dan kami terapkan di lingkungan sekitar kami. Ya ini kami haturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat hari minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki sekamis episode yang ke-28. Dan tema kita mengenai lima gadis yang bijaksana dan lima gadis yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, kita diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi lima gadis yang bijaksana, lima gadis, lima anak yang baik hati. Oleh karena itu, supaya kita menjadi anak-anak yang baik hati, maka saya akan memberkati adik-adik semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina iman selesai, kami akan pulang. Bye, bye, bye. Tuhan memberkati. Hai kawan-kawanku, selamat berpisah. Kawan yang terkasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.